Jumat pagi, pengandilan negeri Tangerang, Banten kembali menggelar sidang kasus pembunuhan karyawati pabrik PT Polita Global Mandiri, Eno Fariha. Sidang berlangsung tertutup karena terdakwa RA masih di bawah umur. Jaksa menuntut RA hukuman 10 tahun penjara. Tuntutan ini sudah maksimal, sebab bagi terdakwa di bawah umur, tuntutan hanya dapat dikenakan setengah dari yang seharusnya. Nah, tadi telah dituntut oleh Jaksa Penjara dengan pindahan penjara selama 10 tahun. dipotong selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dan barang bukti itu dipergunakan dalam perkara lain. Itu berupa tangkul, tangkul barang bukti yang ada itu dipergunakan dalam perkara lain, yaitu dua tersangka lagi. Sidang pembacaan tuntutan turut dihadiri keluarga Eno Fariha. Persidangan juga diwarnai unjuk rasa masyarakat yang menuntut hakim menjatuhkan fonis mati bagi terdakwa. Rencananya sidang dilanjutkan Senin mendatang dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa. 13 Mei 2016 lalu, Eno Fariha, karyawati berusia 19 tahun, ditemukan tewas di kamarnya di Mes Karyawati PT Polita Global Mandiri, Tangerang. Saat ditemukan, kondisi korban tanpa busana dengan gagang cangkul tertancap di salah satu bagian tubuhnya. Eno diperkosa dan dibunuh oleh tiga pelaku atas motif asmara dan sakit hati. Polisi menetapkan tiga tersangka untuk kasus ini, yakni Rahmat Arifin, Imam Harpiadi, dan RA yang masih duduk di bangku SMP. Berkas RA sudah dinyatakan lengkap akhir main lalu, sehingga bisa menjalani sidang lebih dahulu. Sementara berkas dua tersangka lain masih dilengkapi penyidik. Ketiga pelaku dijerat dengan ancaman hukuman berbeda. Khusus RA, proses hukum juga menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara dua pelaku lain dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dimas Arif Setiawan melaporkan untuk NET.